Pemirsa dua orang tewas, sementara beberapa orang lainnya mengalami luka-luka setelah bus angkutan umum yang mereka tumpangi terlibat kecelakaan dengan mobil dam truk di Jalan Lintas Sumatera, Desa Nagasaribu, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Satu unit mobil angkutan umum syarat penumpang terlibat kecelakaan dengan mobil dam truk yang mengakibatkan dua orang penumpangnya meninggal dunia, sementara sejumlah lainnya terjepit dan mengalami luka-luka di Jalan Lintas Sumatera, Desa Nagasaribu, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Petugas dibantu warga yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi para korban dari dalam mobil angkutan umum yang sempat terguling akibat hantaman truk. Korban luka-luka pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk menjalani perawatan medis. Sementara korban tewas diserahkan kepada pihak keluarga usai diatopsi. Peristiwa kecelakaan yang melibatkan dam truk dan minibus angkutan umum terjadi saat kedua kendaraan melaju dari arah yang sama. Namun saat berada di lokasi kejadian, truk tiba-tiba melaju kencang dan mencoba mendahului kendaraan di depannya. Namun dari arah berlawanan muncul kendaraan lain hingga sopir truk mencoba menghindari tabrakan dengan membanti setir ke kanan dan menabrak minibus sintra yang berada di sebelahnya. Minibus yang syarat penumpang ini pun sempat terguling bahkan terseret hingga 200 meter. Kami bagus jalan, setauku atau kurang tahulah, mungkin enggak ada parkir di depan kami juga mobil jauh. Terus ada muncul truk, ada muncul truk lagi dia menabrak kami gini. Terus kami terbarek lama, kami terkeser sampai ke sana jauh dari tempatnya, jadi jauh ke sana. Posisi kakak tempat duduknya di mana? Di kakak pintu supir. Kini kasus kecelakaan yang melibatkan truk dan minibus syarat penumpang ini sudah ditangani saat lantas Polres Humbang Hasundutan. Sementara dua kendaraan yang terlibat kecelakaan juga sudah diamankan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Aris Fernando Manalu, INews, melaporkan.